Oke, selamat malam. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ini ada yang konsultasi masalah laporan PKN 4. Jadi kalian yang anak bimbingnya Bapak, mohon diperhatikan. Dan secara langsung dibenarkan laporannya yang punya kalian itu, yang kalian pegang. Jadi ini satu contoh ini sebagai tahap satu konsultasi atau konsultasi pertama untuk kalian, baik yang ada di rumah atau yang ada di manapun Anda berada. Jadi satu ini Bapak akan coba menerangkan secara baik dan benar serinci, sehingga semua terformat, terfokus secara rapi dan benar. Oke, kita mulai ya. Teknik pembesaran ikan sembilang. Nah, untuk nama latinnya ini ditulis yang lengkap. Ditulis yang lengkap. Kemudian penulisan nama latin itu awalnya huruf besar, kemudian huruf kecil, sampai genus. Seperti itu. Oke, lanjut ya. Betul, sudah. Teknik pembesaran ikan sembilang. Nama latinnya harus diperbaiki ya, huruf depannya besar, kemudian setelahnya hurufnya kecil semua, dan dicetak miring. Di desa waka kejamatan keubatan Maluku Tengah. Oke. Semua harus seperti itu. Jadi nama ikan, apa ikannya apa? Kerapu macan. Misalnya kerapu macan. Jadi kerapu macan itu apa? Epinepelus apa? Nah, Epinepelus itu E-nya besar, Epinepelus-nya kecil semua, dan itu dicetak miring. Oke, lanjut. Lanjut ya. Oke. Nah, di bagian sini, kalian menulisnya di sini juga harus sama dengan judul yang disitu tadi. Kemudian, ini bagian ini, khusus untuk judul, itu harus rata kanan-kiri ya. Justified. Rata kanan-kiri. Oke. Lanjut. Nah, pada bagian ini, harus presisi aturannya, pemimpin-pemimpin itu letaknya di sini. Sehingga, ukurannya, jarak antara tepi kanan dan tepi kiri ini, seimbang. Agar rapi. Kalau seperti ini, jadi, tidak di tengah-tengah, yang kosong, tapi ada space kosong di sebelah sini. Nah, ini harus berbaiki. Nah, setelah itu, Insya Allah, Pak Ahmad Sofian itu juga MP, macam Bapak. Tidak pakai titik. Nah, ini agak pakai titik sana ya. Tidak pakai titik. Oke. Nah. Oke. Nah, di bagian ucapan terima kasih, juga seperti itu. judulnya ini apa, kok tidak sama. Judulnya harus sama, dengan yang ada di sana tadi, di depan. Judulnya harus sama. Kemudian, nah, ini sudah bagus. Lumayan. Oke. Nah, lanjut ke sini. Ini ditulis miring. Ya. Kemudian, di latar belakang itu, jangan seperti ini. Nah, ini terlalu sedikit, untuk dimasukkan di latar belakang. Maksudnya, terlalu sedikit, untuk dijadikan paragraf, di latar belakang. Nah, ini kan ada beberapa paragraf. Nah, ini bisa kalian, gabung di sini, kalian gabung di sini, antara ini dengan ini. Nah, oke. Ini boleh. Tidak apa-apa. Tapi, ini nanti digabung ya. Di merger. Dijadikan satu. Ngembang di laut, merupakan sabun, menggalkan musik dan musik. Nah, di sini, ini, itu, harus, ada yang namanya, literatur. Misalnya, di sini, ini. Ini punya siapa? Kedalaman menjadi salah satu faktor. Nah, ini punya siapa? Literaturnya. Kalau ini, oke, menurut Sari. Tapi, yang depan tadi, untuk menurut siapa? Seperti itu ya. Jadi, tidak asal, comot-mencomot. Ada. Jangan begini, jangan Anda pun. Hilangin kata-kata Anda pun. Jadi, tujuan praktek. ini adalah untuk mengalami teknik, yang harus saya bilang, pada karampas jaring apung, di mana? Nah, harus ada nama latinnya di sini, karena di judul tadi, sudah ada nama latin ya. Dikasih nama latinnya. Pada karampas jaring apung, di mana? Harus lengkap, tujuanmu. Kalau begini, ambigu, antara tujuan dengan judul, tidak sama. hal-hal seperti ini, harus segera dihindari, karena kalian sudah PKL 4. Artinya, kalian sebentar lagi, akan, KPA. Jadi, tujuan, harus sama dengan judul. Ketika judulmu itu di sana, tujuanmu juga harus di sana. Kalau begini, di mana? Di mana? Di mana matchingnya, antara judul dengan, si, tujuan ini? Seperti itu ya. Harusnya, kalau Bapak, tuh, persiapan lahan ini, harusnya dibuat, perkata-perkata. Misalnya, persiapan lahan. Jangan dinarasikan. Nah, narasinya, persiapan lahan ini, ada di pembahasan. Tapi, di sini itu hanya poinnya, persiapan lahan. Apa yang di situ dilakukan? Persiapan lahan yang kami lakukan pada karambah jaring apung, yaitu dengan membersihkan jaring, dan juga mengangkat sampah. Oke, berarti, persiapan lahan, diangkat sampah, pada karambah. Kemudian, dicuci karambah. Seperti itu. Jadi, tidak macam kalimat seperti ini. akan, tapi per poin kalimat. Bukan seperti ini. Bukan dinarasikan seperti ini. Tapi, per poin kalimat. Oke. Nah, persiapan benih. Sebelum memilih benih, ini apa ini? Ini menih ya. Nah, sebelum benih ditebar, pada karambah jaring apung, hal yang perlu, yang kami lakukan, yaitu, melakukan sampel. Nah, jangan begini. Persiapan benih, misalnya, menghitung jumlah benih. Misalnya ya, persiapan benih. Satu, mengambil sampel benih. Dua, mengambil, menghitung jumlah benih, yang ditebar. Kemudian, mengukur berat benih. Nah, seperti itu. Jadi, yang di sini, di prosedur kerja, itu adalah tahapan-tahapan kerja. Bukan seperti ini. Ini narasinya. Narasinya itu harusnya ada di pembahasan. Ingat ya, per poin kerja. Misalnya, persiapan benih. Yang pertama, seleksi benih. Yang kedua, menimbang benih. Yang ketiga, mengukur benih. Yang keempat, menebar benih. Begitu, nah, seperti itu. Dan seterusnya, di pemberian pakan, pertumbuhan kuatres air, penanganan hak penyakit, panen, dan sebagainya. Semuanya seperti itu. Kemudian, ini harus justifat. Nah, kemudian, kata-perkata itu harus dirapikan. Nah, di sini, di sini, Bapak belum melihat yang namanya klasifikasi atau biologi daripada ikan sembilang. Ikan sembilangnya ini macamnya seperti apa sih bentuknya. Nah, nggak ada di sini. Nah, kalian harus punya seperti itu. Tetap harus ada yang dinamakan dengan biologi biota atau biologi ikan sembilang. Langsung aja seperti itu. Jadi, kalau ambilkan kerapu, ya biologi ikan kerapu. Nah, seperti itu. Persiapan lahan. Nah, di sini ada persiapan lahan. Kenapa? Di sini, ini lahan apa persiapan media budidaya? Nah, harus dibedakan ya. Persiapan lahan dengan media budidaya itu berbeda. Lahan itu tempat budidaya ikan. Kalau media budidaya itu karamba jaring apung atau kolam. Nah, seperti itu. Ya, ini nanti dibetulkan. Harus sesuai dengan apa yang diceritakan di awal tadi, di bab dua tadi. Nah, bab dua tadi kan ada step-stepnya. Nah, di hasil dan pembahasan ini harus sesuai diurutkan. Kemudian, di sini gambar berapa. Gambar berapa. Di sini dapat dilihat pada gambar berapa. Seperti itu. Ya, persiapan benih atau seleksi benih. Oke, tahapnya bagaimana? Tidak mungkin hanya seperti ini. Harus dinarasikan yang lebih mendalam. Sehingga kita sebagai pembaca itu tahu. seperti itu. Jumlah ikan yang tepat pada karamba yaitu 1.500 ekor. Berarti kepadatannya berapa? Kalian harus analisa di sini. Misalnya karambanya itu 3x3x3. Itu kalau meter perseginya berapa? Nah, misalnya 3x3 itu kan 9 meter persegi. Berarti 1.500 per 9 meter persegi. Kalau di meter persegikan berarti 1.500 dibagi 9. Oke? Nah, seperti itu. Semua ini harus ada disertai foto. Jangan asal tulis kalian tidak melakukan tapi kalian tulis. Tetap harus ada foto. Nah, apa ini? Fotonya itu jangan jauh-jauh begini. Harus yang dekat ketahuan kalau itu kamu. Kamu mana? Kalau ini ambigu antara kamu atau orang lain yang praktek di situ. Semua harus seperti itu. Nah, kemudian gambar berapa? Nah, hal-hal yang mendasar ini harus jangan terulang lagi lah. Capek kalau seperti itu. Nah, gambar huruf besar. Nah, ini tidak boleh ini kalau bikin paragraf itu minimal 4 baris. Jangan 1-2 baris seperti ini. Tidak boleh. Nah, seperti ini. Nah, ini ikannya mana? Tidak kelihatan, Bapak. Harus kelihatan, ya. Seperti itu. Ini di-enter, dirapikan. Semua begitu. Semua harus dirapikan seperti ini, ya. Nah, dirapikan. Ini itu Kordi dan Andi Baso Tancung. Ini dirapikan, ya. Jadi, setiap kalian itu, ini apa lagi, ini. Cari gambar yang jelas, sehingga kita sebagai membaca itu bisa membayangkan posisi kalian di sana itu ngapain. Kalau seperti ini, ya, nggak jelas. Ngapain ini, ada gambar apa, ini juga bagaimana, kok cuma sedikit sekali. Nah, ditambah lagi. Nah, ini terlalu ke bawah. Nah, seperti itu. Jangan ambil kesimpulan. Kesimpulan itu menjawab tujuan. Tujuanmu apa, kesimpulannya apa. Tujuannya satu, jawab kesimpulannya jika satu. Nggak boleh kayak gini, apa. Ingat, tujuannya satu, kesimpulannya satu. Nah, daftar pustakanya ini ngarang insya Allah nih. Tuh, masa duluan S daripada K, masa duluan P daripada K, ini kita daftar pustaka ngawur. Jangan seperti itu, malu-maluin saja. Ini Bapak upload di Youtube, kalian harus belajar, biar ini malu, buat malu juga sudah lah, terlanjur, yang mana, yang malu, nggak apa-apa, biar dilihat adik-adikmu juga yang subscribernya Bapak. Tuh, jadi kalian, oke, sudah, kita akhiri, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. bermanfaatuhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.